Salam Rahayu Semoga kita sehat selalu Candi yang terlupakan Padahal merupakan saksi pisau sejarah Kejayaan peradaban Nusantara di masa silam Di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya Terdapat banyak peninggalan Candi Hal ini menyeratkan bahwa dulunya Tempat ini adalah pusat peradaban Kerajaan Mataram Hindu Banyak Candi-Candi yang telah dikenal Oleh banyak orang Seperti Candi Brambanan, Candi Kalasan Candi Sambisari, Candi Ratu Boko Dan Candi Ijo Namun masih banyak Candi-Candi lain Yang tidak banyak orang ketahui Keberadaan Candi-Candi yang tak utuh inilah Yang keberadaannya masih menjadi misteri Dan memunculkan banyak pertanyaan Di kalangan ilmuwan Hingga saat ini Candi-Candi tersebut masih diteliti Oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu Untuk menguak fakta-fakta sejarah yang terkubur Salah satu dari Candi tersebut adalah Candi Morangan Candi Morangan terletak di paling utara Di daerah istimewa Yogyakarta Letaknya berada di tepi sungai Gendul Setus Candi ini terdiri Satu Candi Induk dan Satu Candi Pengiring Namun bangunan Candi tersebut telah runtuh Keberadaan Yoni dan Arjanandi di sana Menyeratkan jika Candi itu berlatar agama Hindu Siwa Berbagai relief Candi juga tampak tergores di dindingnya Namun yang menarik perhatian adalah relief sekelompok petapa Yang membawa bustaka lontar yang diikat Selain itu banyak relief sosok agamawan dengan pakaian sederhana Dari temuan-temuan tersebut Muncul dugaan jika Candi Morangan Adalah Candi khusus bagi para kaum Jendikiawan Mataram Kuno Atau Candi Kedewa Guruan Banyak sejarawan meyakini Di setiap Kedewa Guruan Banyak tersimpan lontar yang tak hanya memuat pelajaran agama Namun juga pelajaran medis, astronomi, geologi, politik, hingga arsitektur Candi bercorak agama Hindu ini Berada tak jauh dari Gali Gendul Merapi Dan diperkirakan dibangun pada abad ke-9 atau 10 Masehi Pada masa kerajaan Mataram Kuno Terletak di tengah pemukiman warga Dan berada pada kedalaman 2,5 meter di bawah permukaan tanah Jika dibandingkan dengan Candi-Candi lain di Yogyakarta Memang Candi Morangan kurang begitu populer Secara garis besar Bangunan Candi terdiri dari dua bangunan Yaitu Candi Induk dan Candi Perwarak yang disusun dari batuan Andesit Candi Induk menghadap ke barat memiliki satu bilik dengan dena bucur sangkar Berukuran 7,98 x 7,98 meter Dengan selasar 90 meter Di kawasan Candi Induk ditemukan Yoni dan beberapa arca di dalam relung-relung Candi Induk Sebagai bukti bahwa Candi Morangan memang berlatar belakang agama Hindu Sedangkan Candi Perwarak berdana bucur sangkar dengan ukuran kurang lebih 4 x 4 meter Dan menghadap ke arah timur Salah satu yang menjadi keunikan dari Candi Morangan adalah arca kendaraan milik Dewa Siwa Yang disebut Nandi dan disini kita bisa melihat banyak bahatan relif Relif di batang kaki dan tubuh Candi khusus menghiaskan cerita fabel Tantri Kamandakan Tentang seekor harimau yang tertipu oleh seekor kambing Perlu diketahui bahwa biasanya relif jenis ini hanya bisa ditemui di Candi-Candi dengan corak agama Buddha Tentu hal ini menjadi sangatlah unik Hingga sampai saat ini penggunaan Candi Morangan masih dalam proses pemugaran Dan belum tersusun secara utuh Candi Morangan memiliki 6 relif yang bisa dibaca Relif pertama berupa gambar 2 laki-laki yang sedang mengapit bunga Diperkirakan relif ini menggambarkan salah satu proses dalam upacara keagamaan dalam agama Hindu Relif kedua berupa wanita yang mengapit Gendi besar sekaligus membawa Gendi-Gendi yang berukuran lebih kecil Relif ketiga adalah gambar 2 wanita yang sedang menaiki gajah Dahulu gajah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu sebagai simbol kemegahan dan kehormatan kerajaan Relif keempat berupa 3 orang resi yang membawa lontar pustaka dan bunga teratai biru Relif keenam merupakan relif ayam jantan yang disangga oleh Gana Gana menurut kepercayaan umat Hindu adalah malu kecil yang selalu mengiringi dewa siwa Selain itu, ayam juga selalu digunakan sebagai binatang persembahan Gendi Morangan memang tidak sepopuler dan sebesar Gendi Brambanan dan Gendi Borobudur Namun keberadaannya tetap saja merupakan saksi pisu sejarah kejayaan peradaban Nusantara di masa silam Gendi Morangan pertama kali ditemukan pada tahun 1884 Saat itu kondisi Gendi masih berubah reruntuhan yang setengah terkubur dan diselimuti semak dan pepohonan Sampai saat ini Gendi Morangan belum sepenuhnya selesai dibuger Bangunan Gendi yang dapat dijumpai untuk saat ini adalah bagian tubuh dan kaki Gendi Sementara bagian Gendi lainnya masih tampak seperti reruntuhan Itulah kisah dari Gendi yang terlupakan padahal Gendi tersebut adalah saksi pisu sejarah kejayaan peradaban Nusantara di masa silam Bagaimana menurut Kamerai Demi Masa? Jika Kamerai Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Jika Kamerai Demi Masa